Dua darah asal Papua berhasil mengharumkan nama Papua melalui dunia penerbangan. Fanda dan Marta adalah dua wanita pertama asal Papua yang menjadi pilot di maskapai Garuda Indonesia. Marta Stinov Itar adalah gadis kelahiran 21 November 1996 asal Jayapura. Cita-citanya menjadi pilot telah dipupuknya sejak di bangku sekolah. Mimpi itu berbuah manis. Anak kedua dari empat bersaudara ini mendapat beasiswa dari pemerintah provinsi Papua. Ia kemudian menjalani pendidikan di Nelson Aviation College, Selandia Baru selama dua tahun. Marta mengatakan ia adalah satu-satunya di keluarga yang menjadi pilot. Walau demikian, keluarganya selalu mendukung Marta menjalani proses seleksi menggapai impian menjadi pilot. Jadi waktu itu ketika SMA, saya ditanya sama mamah saya mau jadi apa. Terus saya spontanitas melihat miniatur pesawat yang dibawakan nampak saya, langsung saya bertekad untuk menjadi pilot. Dari situ keluarga saya awalnya terkejut karena kan belum banyak wanita terutama dari Papua yang ingin menjadi pilot. Tapi lama-kelamaan saya berusaha dan buktikan kalau saya bisa. Selain Marta, Fanda Astrid Korisano adalah pilot perempuan lain asal Abe Pura. Darah kelahiran 29 April 1996 juga menempuh pendidikan yang sama dengan Marta di Selandia Baru. Selama menempuh pendidikan, Fanda banyak meraih prestasi. Seperti Best All-Round Flying Performance for International Student 2016-2017, serta juara satu kategori non-native speaker. Bersama dengan Marta, Fanda bangga dapat mencetak sejarah sebagai pilot wanita pertama dari Papua. Merasaan saya senang ya, maksudnya gak menyangka bakal jadi perempuan pertama yang jadi pilot di Garuda. Dan dari keluarga besar semuanya antusias, kayak senang banget bangga bisa. Sama dari masyarakat kemarin ya di sosial media gitu kan, bangga semuanya. Jadi bangga aja gitu lah, bersyukur bisa kayak making history istilahnya ya. Kini, Fanda sedang menempuh sejumlah pelatihan untuk menjadi pilot di Garuda Indonesia. Sementara Marta nantinya akan ditempatkan di CityLink. Mereka berharap kesuksesan yang mereka capai dapat diteladani anak Papua lainnya, terutama kaum wanita. Terus pesan saya dan juta-juta saya buat anak-anak Papua lainnya, khususnya wanita yang ingin mengambil jalur penerbangan seperti saya. If you really want it, do it. That's all I think. And like, don't think that you cannot do it because the job itself is not reflected on gender, but it is reflected on your effort. Senada dengan Marta, Fanda menambahkan agar wanita asal Papua selalu bersemangat meraih mimpi. Pesan saya buat adik-adik sih, jangan pernah berhenti bermimpi, selalu mimpi yang besar gitu. Jangan karena kamu misalkan kamu cewek terus kamu kayak pikir, jangan-jangan pernah berpikir seperti begitu. Kita tuh semua sama gitu. Dan yang paling penting sih, selalu utamakan Tuhan sih dalam hal apapun, pasti berhasil. Di tengah isu rasisme yang dialami warga Papua, kita turut berbangga. Karena anak-anak bangsa dari timur Indonesia mampu terus berkarya dan berprestasi demi kemajuan Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!